Intro Masa jabatan kuwu dari 6 tahun menjadi 8 tahun tentu saja menjadi angin segar bagi para kuwu yang sudah menjabat sejak tahun 2019 hingga 2023 Mereka yang telah berjuang selama ini akhirnya mendapat keputusan perpanjangan 2 tahun oleh pemerintah Sebagai legalitas masa jabatan kuwu, Bupati Cirebon Jumat kemarin bahkan sudah melantik para kuwu dan menyerahkan SK Sekjen Forum Komunikasi Kuwu Cirebon bersyukur atas perjuangan para kuwu se-Indonesia Saat ditanya berkaitan dengan unsur politik, Sekjen FKKC menyebut waktunya bertepatan menjelang akhir masa jabatan Bupati Cirebon Sehingga tidak ada unsur politik karena semuanya sudah sesuai prosedur setelah Permendagri dan UU Desa disahkan dan baru muncul turunan perbuk Karena kebetulan repisi undang-undang ini kan baru diundangkan Tidak ada arahan kesana Kalau itu hak terkaitan para malam ibu, kami pun dari kepengusuhan tidak perlu mengiring, membuat opini ke salah satu Apa informasinya ada dari unsur kuwu juga mau nyalon wakil Bupati atau apa? Alhamdulillah, kalau itu bisa terwujud, kami akan mencari Fibur yang untuk ulasir Fibur yang untuk mendampingi Bupati Sementara ini terkait dukung-mendukung Bupati untuk maju kembali Penyerahan SK itu tidak menjadi dasar dukungan kuwu untuk Bupati Namun hal itu menjadi pertimbangan dan seluruhnya diserahkan pada pribadi masing-masing kuwu